Intro Yang coba saya bawa kondisi ini adalah data security tentang risk analysis dan fraud prevention Satu framework fraud yang kita punya yang kita sebut Stormbreaker Salah satu penggunaan Stormbreaker adalah kita pakai untuk bikin satu yang namanya kita coba fraud prevention untuk merchant Jadi kita coba bikin satu signal-signal analysis Kemudian kita create statistical analysis based on signal tersebut Sehingga kita dapat satu threshold Dan dari threshold tersebut kita bisa bikin kasih apakah dia termasuk red, green atau yellow Dari signal-signal tersebut kita bisa combine multiple signals untuk bikin satu fraud rules yang powerful Sehingga kita bisa block merchant tersebut kalau memang terdapat indikasi dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Dan dari situ kita coba bawa role data scientist terhadap customer registration process Disini ada dua yaitu customer registration terhadap cloud customer Yaitu non-KYC customer kita coba do analysis untuk text similarity based on registration data Kemudian kita untuk premier user kita involve heavily di eKYC Artinya kita coba analisis biometricsnya dia face image Kita coba pastiin bahwa tidak ada customer itu belum ada di OVO Dan termasuk belum ada di daftar orang-orang yang fraud Kesimpulannya yang bisa saya bawa adalah Yang pertama adalah open collaboration Jadi di team data, di team data sendiri dan di OVO Kita involve heavily untuk multiple teams Untuk bisa kriam satu solutions Dan kita end-to-end kita support mereka Dan mereka juga bantu kita untuk provide dengan business use case nya Kemudian customer focus semua itu kita lakukan untuk improve Improve customer experience Jadi kita coba berikan experience untuk pelanggan Sehingga semuanya bisa di serve dengan baik Kemudian kita bisa integrity Salah satu yang kita coba lakukan disini adalah kita Kita create semua analysisnya kita caro di internal data Sehingga tidak ada third party yang terlibat Kemudian kita positive disruptions Nah ini yang kita coba lakukan adalah kita bangun solusi-solusi untuk Untuk bisa coba create disruption di market Terutama di financial service Oke, terima kasih